Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya yaitu mengenai time study in production. Di pertemuan sebelumnya telah saya jelaskan mengenai time study in production, namun kita akan mencoba mengulas kembali sedikit mengenai time study in production itu dan kita akan coba mengaplikasikan time study ini dalam bentuk Excel nantinya. Di sini saya telah memberikan materinya mengenai pengertian time study sendiri apa, kalau ada teknik pengukuran waktunya, kalau ada manfaat time study, ada istilah pada pengukuran waktu seperti cycle time, ada allowance juga, ada SMV atau standard finance value, ada tuck time, dan ada production study. Nah, biasanya cycle time ini diukur oleh industrial engineer itu terhadap operator. Jadi, masing-masing operator nantinya akan diukur menggunakan stopwatch untuk menghasilkan satu produk. jadi, nah biasanya penghitungan untuk operator ini dihitung per 5 piece sampai 10 piece produk. Nantinya kena tatakan, jadi operator tersebut bisa menghasilkan berapa detik untuk menghasilkan satu piece itu. Jadi, nanti diatratain waktunya. Dan akan dikatakan allowance untuk menghasilkan SMV atau standard minute value-nya. Jadi, hasil standar dalam satuan menit untuk proses tersebut. Nah, allowance sendiri ini diperlukan karena tidak mungkin 100% 8 jam kerja itu operator mengerjakan proses terus-menerus gitu. Pasti ada rasa lelah. Seperti apa, misalnya operator ingin merelaksasi badan atau pergi ke toilet, atau minum misalnya. Atau misalnya allowance untuk mengambil barang, pergerakan tangan, sebagainya itu adalah kelonggaran yang masih diperlukan dan diizinkan oleh perusahaan untuk operator tersebut. Nah, disinilah tujuan diberikannya penambahan allowance. Maka, standard minute value itu adalah cycle time dan kelonggar allowance. Nah, kalau cycle time ini benar-benar murni hasil pengerjaan operator di proses tersebut. Jadi, berapa detik atau berapa menit operator itu mengerjakan proses tersebut untuk menghasilkan out-to-piece product. Seperti itu. Ini atap time dan production study. Lalu, ini ada perhitungan-perhitungannya juga untuk menghasilkan time study-nya sendiri. Jadi, ada cycle time-nya, ada basic time, ada S&P, production capacity, production target, talk time, efisiensi, ada manpower needs. Tapi, kalau untuk di industri itu akan sangat diperlukan sekali perhitungan-perhitungan ini karena ini sangat memperhitungkan jumlah operator berdasarkan S&P ini. Nah, ini nanti support-supportnya adalah ke pembiayaan operatornya sendiri. Jadi, penggajiannya. Nah, ini sangat penting sekali untuk mengukur jumlah manpower atau operator yang diperlukan oleh perusahaan untuk menghasilkan satu piece product. Nah, tugas saya itu adalah mengatur jumlah manpower semaksimal mungkin agar menghasilkan produk sebanyak mungkin dengan operator sedikit mungkin. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa contoh soalnya. Dan kita akan coba aplikasikan time study ini dalam bentuk Excel. Nah, seperti ini. Jadi, operation process chart for time study. Nah, sebelumnya kita telah membuat operation process chart dalam bentuk ya, suatu flowchart ya. Di Visio. Nah, kita akan ubah chart tersebut nantinya ke dalam Excel dan digabungkan berdasarkan time study yang akan dilakukan. Jadi, kita akan input berdasarkan Visio yang telah kita buat operation process chart yang telah kita buat sebelumnya. Nah, di sini karena kemarin saya akan membuat kursi sebuah kursi jadi kita akan membuat OPC dalam bentuk Excel-nya dari OPC chart yang Visio ini untuk produk kursi. Nah, seperti biasa kita biasanya emang kalau di industri itu setiap produk pasti mempunyai nama tersendiri atau style ya kita sebutnya. Misalnya, di sini namanya itu adalah kursi ABC. Seperti itu. Misalnya bayarnya pembelinya itu adalah partner A. Di sini working hours-nya 8 jam sehari dan working minutes-nya itu adalah berarti 8 jam dikali 60 jadi 480 menit. Lalu kita allowance-nya kita kasih misalnya sekitar 20% ya. Nah, di sini kita tidak akan isi dulu sebentar dan kita akan masukkan dulu proses-prosesnya di tabel di bawah ini. Jadi, di sini ada tabelnya ada nomor ada prosesnya mesin ini sama seperti OPC yang di Visio ini. Kemudian kita ubah bentuk tabel. Jadi, di sini ada cycle time ada perhitungan SMV target per hour target per day dan main power plan-nya. Nah, kita akan masukkan per bagiannya. Jadi, bagian pertama dulu adalah pakai kursi. Nah, di sini ada prosesnya namanya diukur lalu yang kedua ada dipotong yang ketiga ada di bubut yang keempat ada diampas ini untuk bagian yang pertama kita tulis mesinnya ada meja mesin potong mesin bubut mesin ampas lalu ada cycle time-nya untuk yang diukur itu ada 40 detik 20 detik 240 detik 120 detik Nah, selanjutnya di bagian kedua ada alas duduk alas duduk proses kelima ada sama ya diukur dipotong di bubut yang belas mesin juga sama kita kita isi per prosesnya bagian ketiga ada sandaran kursi yang juga sama diukur dipotong diukur tiang belas ini kita masukin dulu ampanya 10 detik 30 60 30 sama lalu yang terakhir ada final assembly nya sini ada dipasang atau misalnya ini kan pemasangan bagian pertama dan bagian kedua kaki kursi dan alas duduk berarti pemasangan kaki kursi plus alas duduk ini kan palu 10 detik kesini juga ada pemasangan ini sandaran kursi 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 lalu 15 yang terakhir ada dipernis atau dichat 70 detik nah setelah selesai kita ubah single time ini menjadi smp caranya adalah dari second ke menit jadi detik ke menit berarti 40 dibagi 60 tapi karena disini ada allowance jadi kita akan kalikan 1,2 dibagi 60 nah disini kenapa kita kali 1,2 karena disini ada 20% allowance nah 20% allowance ini adalah penambahan waktu atau kelonggaran waktu jadi misalnya 100% operator itu mengerjakan proses tersebut nah kita akan memberikan 20% tambahan allowance untuk kelonggaran waktu mereka jadi yang seperti tadi seperti handling barang atau mereka ke toilet minum air dan lain sebagainya maka dikalinya 100% ditambah 20% jadi dikalinya 1,2 seperti itu kita drag aja ke bawah nah selanjutnya adalah disini ada target productivity berarti dengan allowance 20% target kita adalah 80% nah seperti itu sebenarnya bisa aja kita targetnya tetap 100% berarti allowancenya kita hilangkan jadi 0 tapi biasanya kita mentargetkannya berarti sama dengan 100% dikurangi 20% dikurangi allowancenya 8% nah disini kita akan coba menentukan terlebih dahulu target output per hournya misalnya targetnya itu 50 piece per hour dan per daynya berarti ini dikaling working day ya working hoursnya itu 8 jam nah berarti disini target output per hari itu 400 piece nah kita akan menghitung totalnya per hournya nanti disini nah kita hitung dulu total SMV-nya berdasarkan SMV yang ada di tabel ini kita jumlahkan semuanya berarti ada 17,6 menit untuk menghasilkan 1 piece kursi itu dibutuhkan waktu 17,6 menit sudah dengan lawan 20% nah kita tulis disini targetnya adalah 50 50 50 ini 400 Oh sorry, harusnya Kita ubah jadi mutlak dulu Nah selanjutnya kita akan menghitung manpower plan per proses Jadi berapa orang dibutuhkan untuk mengejarkan proses tersebut Dan menghasilkan target per harinya itu 400 piece Berarti ini sama dengan targetnya 400 piece per hari Dikali SMP-nya per proses dibagi 480 Berarti ini berarti membutuhkan 0,67 Kalau misalnya kita ingin tahu dalam satu jamnya Misalnya menggunakan target yang satu jam Berarti kita ganti targetnya jadi target per jam Dan working minutes-nya berarti bukan 480 Tapi cuma 60 Seperti itu Karena kan 480 itu 8 jam Sedangkan target per hour itu berarti 1 jam 1 jam itu berarti 60 Nah seperti ini Jadi kita menggunakan yang 400 saja dulu Ini berarti 480 Nah selanjutnya kita akan Paste ke bawah Berarti ini adalah total manpower yang diperlukan Untuk menghasilkan target per jam minutes 50 Atau target per harinya itu 400 Untuk masing-masing proses Ini kita akan jumlahkan Ini kita akan list total manpower Maksudnya total manpower itu adalah 15 orang Ya kurang lebih Kita bulatkan ke atas Nah jadi Kenapa disini ada 0,67 Ada 0,17 0,5 0,25 Jadi disini kan Gak ada ya Orang itu 0,67 orang Ada yang 1 orang gitu ya Jadi maksudnya ini 0,67 Jadi kita tuh Fungsinya time study itu Adalah menganalisis hasil dari Time study kita Jadi setelah kita menghasilkan ini Yang kita mengetahui nih Manpowernya itu adalah 0,67 Untuk mengerjakan satu proses Berarti kita harus meneliti Atau Apa ya Mencari tahu lagi lebih dalam Bagaimana caranya Agar satu orang itu bisa maksimal Sedangkan ini untuk mengerjakan satu proses itu Hanya dibutuhkan 0,67 Lalu kemana 0,33 nya lagi Nah kita bisa mencari dari proses yang lain Misalnya Disini 0,67 Untuk pengukuran Lalu kita cari ini proses yang mirip-mirip Atau misalnya Orang tersebut bisa melakukan proses Di bagian lain Atau proses lain Di satu bagian Nah misal Ini kan ada prosesnya pengukuran 0,67 Harusnya ada proses pengukuran juga Disini cuma 0,17 Nah berarti Kalau misalnya kita Orang itu mengerjakan dua proses Dia masih bisa menghasilkan 400 Lebih PIS Sedangkan target kita per hari itu Adalah 400 PIS Karena disini orang ini Hanya 6,83 orang Jadi masih kurang 0,17 orang lagi Ya untuk mencapai targetnya 400 Berarti ini akan menghasilkan Kelebihan target Ya Karena orangnya masih belum satu orang Jadi kita coba tambah lagi disini Ada diukur Nah ini karena udah satu orang Berarti disini bisa Menghasilkan Satu orang tersebut bisa menghasilkan 400 PIS Jadi nanti Kita bisa mengajukan Kepada Apa ya Line leadernya gitu Leader di masing-masing line itu Bahwa Orang yang mengerjakan proses pengukuran Di kaki kursi Itu dia juga bisa Menghasilkan proses pengukuran Di alas duduk Dan sandaran kursi Untuk menghasilkan 400 PIS per hari Agar tidak ada kelebihan Betul Kita bisa mengajukan Bahwa satu orang tersebut Akan mengerjakan Satu proses yang sama Tapi di tiga bagian Seperti itu Misalnya Nah ini Kayak gini Ini 0,5 Ini 0,5 Nah ini kita bisa digabungkan Misalnya Kita bisa lanjutin ke leadernya Operator Pemotongan itu Hanya Untuk memasihkan 400 PIS itu Hanya dibutuhkan 0,5 orang saja Nah sedangkan Proses amplas juga sama 0,5 orang saja Bagaimana jika Operator yang mengerjakan Proses pengukuran Pemotongan Di alas duduk ini Digabungkan dengan Proses amplas Jadi operator sebut Mengerjakan dua proses Di satu bagian yang sama Seperti itu Atau bisa juga Pemotongan di alas duduk Dan Pemotongan di sandaran kursi Nah itu setelah Terserah pengaturan Dari line leadernya sendiri Karena biasanya Line leader lebih mengetahui Kemampuan dari Operator tersebut Jadi kita hanya bisa Mereka salam saja Dan kita ajukan kepada Line leadernya Untuk Pemaksimalan Orang tersebut Operator tersebut Nah disini Nah ini kita bisa tahu Bahwa total main powernya Itu yang dibutuhkan Untuk menghasilkan Satu kursi ABC Adalah 15 orang saja Nah jadi Ini sudah maksimal Dan kita bisa ajukan Ke Line leader Bahwa Satu line itu Untuk membuat Satu kursi Itu hanya membutuhkan 15 orang Untuk mencapai Target 400 Nah bagaimana Jika kita hanya Mempunyai 10 operator Atau 10 karyawan Berapa Output yang Kita bisa hasilkan Per hari Nah misalnya Kita tulis di sini 10 orang Nah targetnya itu Kita bisa hitung Dari Jumlah operator Dikali Waktu Kerjanya 180 menit Kita kalinya Working minutes Karena kita akan Membaginya dengan SLP SLP nya itu kan Dalam satu menit Kita kalinya Dengan working minutes Bukan working hour Biar satu anis Selama menit Dan menit Nah disini Ternyata Dengan menggunakan 10 operator Target output Per hari itu Hanya bisa Masalah 73 Per hari Sedangkan per jam Itu Membagi Berapa jam Ternyata Cuma menghasilkan 34 Per hari Eh per jam 34 34 saja Per jam Untuk Masing-masing Operator Nah Kita bisa Menjelaskan juga Jika kita hanya Memiliki 10 operator Itu menghasilkannya Segini Nah Bagaimana jika Dilan itu Lebih Ya ada 20 operator Kita bisa ajukan Oh dengan 20 operator Itu Targetnya bisa kita naikkan Jadi 545 Ya Jadi Kita juga bisa melihat Ke jumlah operator Yang ada Yang kita punya Di perusahaan tersebut Dan kita bisa Memaksimalkan target Output per harinya Dengan Operator yang ada Misalnya kita Ternyata di perusahaan tersebut Punya operator 30 Statulannya Berarti kita bisa Naikkan Targetnya Jadi 818 per hari Ini kita bisa ajukan juga Kalian lihat bahwa Target output per hari Itu adalah 818 Dengan jumlah orang 30 orang Seperti itu Nah ini kita bisa atur Pada setiap line Untuk produk Masing-masing produk Seperti itu Nah Mungkin sampai disini dulu Nah teman-teman bisa Coba buat Tabel seperti ini Berdasarkan ofisi Yang telah teman-teman Buat di VCO Nah ini Untuk proses Pengecekan Tidak usah dimasukkan Terlebih dahulu Karena Disini khusus untuk Proses Yang utamanya Dua aja Jadi proses pengecekan Itu kan tidak termasuk Proses pembuatan Barang Jadi disini Dinasukkannya Proses pembuatan Barang dulu saja Selain proses Pengecekan Nah mungkin Sampai sini saja Tolong dibuat OPS-nya Di tabel Excel ini Berdasarkan OPS-nya VCO Yang teman-teman Buat sebelumnya Dan bisa Dikumpulkan Pada Pertemuan Selanjutnya Mungkin disini saja Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih